Intro Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Terima kasih telah menjadi penonton setia Ni Hao Tiongkok selama ini. Kesetiaan Anda adalah motivasi bagi kami untuk senantiasa menyiapkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok. Bersama saya Andi Xu, inilah Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Kita mulai dengan berita dari Xinjiang, prefektur Kasgar di daerah otonomi Xinjiang Uyghur di barat laut Tiongkok mendapatkan momentum dalam mengejar pertumbuhan ekonomi karena pelabuhan daratnya yang mengalami peningkatan perdagangan dalam upaya untuk memperluas keterbukaan Tiongkok. Dengan keunggulan geografisnya yang unik, Kasgar berfungsi sebagai pintu gerbang utama untuk menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Barat dan Eropa. Lima pelabuhan darat utama di wilayah ini menghubungkan delapan negara, termasuk Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan Pakistan yang menarik semakin banyak pengusaha ke prefektur tersebut. Salah satu reformasi besar dan langkah-langkah inovatif yang dilakukan Kasgar adalah pengenalan kunci pintar yang secara efektif mempercepat proses biaya cukai dan merampingkan prosedur. Di masa lalu, kargo ekspor harus melalui proses biaya cukai dua kali, yakni sekali di kantor biaya cukai setempat dan sekali lagi di pelabuhan keluar untuk memastikan konsistensi barang yang diekspor. Tapi sekarang, petugas biaya cukai menggunakan kunci elektronik pintar untuk memantau kondisi barang selama perjalanan mereka dari area keberangkatan ke pelabuhan keluar, mengurangi waktu biaya cukai dari sebelumnya 3 sampai 5 hari menjadi hanya 6 hingga 8 jam. Penggunaan kunci pintar juga secara signifikan mengurangi biaya biaya cukai untuk perusahaan yang selanjutnya mendorong aktivitas perdagangan lintas batas di wilayah tersebut. Masih terkait keterbukaan Tiongkok Sebagai bagian dari integrasi Tiongkok yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan dunia, Kota Madia Chongqing di barat daya Tiongkok memanfaatkan lokasinya yang strategis untuk meningkatkan efisiensi perdagangan melalui proyek-proyek seperti layanan kereta barang Tiongkok Eropa. Dengan fokus pada keterbukaan tingkat tinggi, Tiongkok mendorong kemajuan ekonomi dan secara signifikan berkontribusi pada kemakmuran global. Dianggap sebagai karavan baja di benua Eurasia, kereta api ekspres Tiongkok Eropa melintasi pegunungan dan sungai, Membangun jalan baru yang terbuka dan memberikan vitalitas baru pada jalur sutrakuno. Layanan ini meningkatkan lebih banyak wilayah menjadi pusat konektivitas internasional yang baru. Pada tanggal 15 Juni 2024, kereta api ekspres Tiongkok Eropa X8011 yang terisi penuh berangkat dari stasiun pusat desa Tuanjie di Chongqing. Pada hari yang sama, kereta kedua memulai perjalanannya dari Duisburg, Jerman, dan menandai integrasi layanan Chongqing ke dalam jaringan koneksi kereta api Tiongkok Eropa yang terjadwal secara teratur. Chongqing adalah titik awal dari kereta api ekspres Tiongkok Eropa dan berfungsi sebagai pusat penting dalam koridor darat laut baru di wilayah barat Tiongkok. Hubungan antara Chongqing dan komunitas global menunjukkan komitmen Tiongkok yang lebih luas terhadap keterbukaan internasional karena Tiongkok mengalami tingkat integrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan dunia. Saya saat setelah 7 tahun menghampungkan kemajuan tersebut pada kemungkinan tersebut. Pada tahun 2023, saya mengimakkan kemungkinan untuk menghampungkan kemajuan terdapat dari 1,1 dolar, kemungkinan menjadi kemajuan terakhir. Ketika Anda mempunyai kemajuan, kemudian 11 tahun kemungkinan berdoa diwormalga. Angkatan menjadi kawasan terhadap kemajuan terbaru. Angkatan sebuah 155 yang berperbaik di atas kemajuan terbang. Menurut data resmi yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Nasional atau National Bureau of Statistics NBS baru-baru ini, Tiongkok sukses mencapai panen biji-bijian musim panas yang luar biasa pada tahun 2024 dengan hasil panen mencapai rekor tertinggi 149,78 juta ton, naik 2,5 persen atau hampir 3,63 juta ton dari tahun ke tahun. Menurut NBS, hasil panen yang melimpah dari tanaman pokok membantu meningkatkan ketahanan pangan Tiongkok. Hasil panen padi per hektare Tiongkok pada musim panas tahun ini mencapai 5.628 kilogram, meningkat 2,5 persen atau 135,4 kilogram dari tahun lalu. Sedangkan hasil panen gandum per hektare mencapai 5.986 kilogram yang menandai peningkatan 150 kilogram dari tahun 2023. Saat ini Tiongkok memiliki sekitar 66,67 juta hektare lahan pertanian berstandar tinggi di seluruh negeri yang secara efektif meningkatkan hasil panen biji-bijian per unit. Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok telah meluncurkan rencana 3 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan hasil panen gandum bersama dengan dana pemerintah sebesar 1,6 miliar yuan atau sekitar 3,6 triliun rupiah untuk mendukung upaya pengendalian hama, pencegahan penyakit, dan ketahanan terhadap panas. Sanya, sebuah kota yang terletak di ujung selatan pulau Hainan, Tiongkok dikenal karena pantai-pantainya yang indah, cuaca tropis, dan resort mewah. Namun, selain daya tarik wisata, Sanya juga menjadi pusat penelitian dan eksplorasi flora terutama dengan keberadaan Pusat Pameran Penelitian Bougainville atau Bougainvillea Research Expo Exhibition Center yang terkenal. Pusat ini didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penelitian tentang Bougainville sekaligus menyediakan tempat untuk pendidikan dan rekreasi bagi pengunjung. Bougainville yang sering disebut sebagai bunga kertas karena kelopak bunganya yang tipis adalah tanaman yang sangat populer di daerah tropis dan subtropis. Pusat penelitian dan pameran ini dirancang untuk memamerkan berbagai varietas Bougainville dan menawarkan kesempatan bagi para peneliti dan pecinta tanaman untuk belajar lebih banyak tentang flora tersebut. Saat ini, Pusat Pameran Penelitian Bougainville memiliki koleksi sekitar 450 jenis Bougainville. Pengunjung akan menemukan berbagai fasilitas yang menarik dengan taman luas penuh koleksi Bougainville dari berbagai spesies dan warna menjadi salah satu daya tarik utamanya. Jalur-jalur pejalan kaki yang indah juga turut membawa pengunjung melalui pemandangan yang menakjubkan dengan warna-warna merah, ungu, merah muda, dan oranye berpadu menciptakan suasana yang memukau. Selain taman, Pusat ini juga memiliki laboratorium penelitian dan ruang pameran. Tempat pengunjung dapat belajar tentang aspek ilmiah Bougainville, seperti melihat proses perawatan, pembiakan, dan pemeliharaan tanaman tersebut. Pameran yang diadakan di tempat ini pun sering menampilkan karya seni yang terinspirasi oleh Bougainville, seperti lukisan dan fotografi yang menambah aspek budaya dan pengalaman pengunjung. Pusat pameran penelitian Bougainville di Sanya Hainan menggabungkan keindahan alam dengan penelitian dan edukasi. Pusat ini tidak hanya menyediakan kesempatan untuk menikmati keindahan Bougainville, tetapi juga menawarkan wawasan tentang dunia flora dan mendorong kesadaran akan pentingnya pelestarian alam. Jika Anda berkesempatan mengunjungi Sanya, tempat ini adalah destinasi yang layak untuk dijelajahi dan dinikmati. Pernah dengar tentang kota Qingtechen? Ya, kota porselin yang terkenal di dunia yang terletak di Provinsi Cianxi, Tiongkok Timur itu telah menjadi hidup di malam hari dengan turis-turis yang datang ke pasar malam untuk membeli kerajinan keramik dan makanan lokal yang khas. Dengan skenario konsumsi baru, terutama ekonomi malam, Qingtechen telah menciptakan lapangan kerja bagi hampir 20 ribu orang dan mencapai total pendapatan 11 miliar yuan atau sekitar 24,5 triliun rupiah tahun lalu. Para pedagang di pasar malam di desa baru Taoyang menjual berbagai macam kerajinan keramik dengan harga terjangkau dan banyak wisatawan yang datang memilih cindramata selama perjalanan mereka ke kota yang mewakili budaya keramik Tiongkok itu. Sejak awal musim panas tahun ini, hampir 10 ribu wisatawan mengunjungi pasar malam desa baru Taoyang setiap hari dengan tren yang terus meningkat. Setelah berbelanja di pasar malam Taoyang, wisatawan juga dapat mencicipi makanan lezat di pasar lain dekatnya, yakni Chiu-Chi. Mereka dapat menikmati makanan ringan dan makanan khas yang menampilkan cita rasa lokal di sana. Pasar malam di kota Chiu-Chi didirikan di zona komersial dan budaya yang diubah dari bangunan pabrik tua. Wisatawan tidak hanya dapat menikmati makanan lezat, tetapi juga mengalami berbagai kegiatan hiburan di pasar tersebut. Pemirsa, demikian nih hau Tiongkok edisi kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chiu, sampai jumpa.